Oke baik terakhir question statement Pak Ray kira-kira apa nih kesimpulan Anda melihat reshuffle kabinet yang terjadi di 15 Juni? Silahkan Pak Ray Itu yang saya sebut saya tidak terlalu optimis melihatnya saya melihat ini seperti gali lubang tutup lubang ini apa namanya reshuffle ini seperti lebih memenuhi hasrat politik dibandingkan hasrat perbaikan kualitas pencapaian kinerja dari para anggota kabinet oleh karena itu kalau ditarik kesimpulan berapa kira-kira nilai dari reshuffle ini saya melihatnya angka 40% nah meskipun tetap tapi kan ini di awal ya kita tidak tahu nanti bagaimana mereka bekerja mudah-mudahan dengan sambutan pesimisme ini justru meningkatkan gairah anggota kabinet baru ini termasuk untuk membuktikan mereka layak dipercaya di posisi itu medcom.id a part of media group network terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!